Siapa yang mempunyai kuku panjang maka dialah yang paling cantik Jadi dua cewek ini sedang pamer dengan kuku mereka yang panjang dan juga cantik Cewek rambut pirang itu sombong banget guys Dia merasa kukunya lah yang paling panjang Tiba-tiba datang cewek gendut ini dan bahkan kukunya lebih panjang dan cantik dari si cewek pirang Cewek rambut pirang pun kesal dan pergi untuk memanjangkan kukunya lagi Dia menyambungkan kukunya agar terlihat lebih panjang Si cewek gendut juga gak mau kalah dong Dia juga memanjangkan kukunya sampai panjang gini Karena tidak mau kalah lagi Cewek pirang itu ternyata sudah menyambungkan kukunya dengan rantai besar dan panjang Bahkan dia juga menyambungkannya dengan papan selancar gini dong Aduh sungguh membanggongkan ya guys Saat membagikan brosur Pria ini memakai kostum Ultraman agar terlihat menarik Saat itu ada anak cowok yang bilang kalau ayahnya juga adalah seorang Ultraman Tapi si pria itu bilang kalau tidak ada Ultraman di dunia nyata Itu semua adalah kebohongan Jadi anak cowok ini tidak tahu kalau ayahnya mengidap penyakit kanker stadium akhir Sebelum meninggoy, sang ayah cosplay jadi Ultraman dan bilang ke anaknya untuk menjaga ibunya Di saat sang ayah sedang bertugas menjadi Ultraman untuk menyelamatkan dunia Kemudian si ibu pun meminta maaf ke pria itu karena anaknya yang telah mengganggu Anak itu pun langsung bertanya kepada sang ibu apakah ayahnya berbohong Tapi si ibu tidak bisa menjawab dan langsung membawanya pergi Kemudian datanglah pria itu dan berubah jadi Ultraman Dia tidak ingin anak itu sedih karena rindu dengan ayahnya Wah kasian banget ya guys anak itu BTW yang sayang sama ayahnya Coba komen Sebelum diterima kerja, para presenter ini sedang diuji oleh para juri di sana Para staff bersiap meleparkan sesuatu ke para calon presenter yang mengikuti tes Saat sedang membawakan acara Para calon presenter ini dijatuhi ular mainan di atas meja Jika ada yang tidak fokus dan ketakutan Maka orang itu akan gugur Tapi ada salah satu calon presenter yang tidak takut akan hal itu Para juri pun melihatnya dengan senang Karena cewek ini bisa profesional dalam bekerja Semua orang setuju kalau cewek itu dipekerjakan di acaranya Bahkan hanya dia satu-satunya peserta yang lolos dari peserta sebelumnya Dan saking takjubnya cowok ini sampai mengacungi jempol kepadanya guys Pria sumo ini duduk di sebelah anak cowok sampai akhirnya ganyangka banget Jadi saat bocil cewek ini lagi makan ciki Ada anak cowok yang datang dan langsung mengambil makanannya Si bocil pun pergi ingin mengadu ke mamaknya Tapi tiba-tiba datanglah pria sumo yang badannya sangat besar guys Anak cowok ini melihatnya dengan sangat ketakutan Dia juga memberikan ciki itu kepada pria sumo ini Setelah itu pria sumo ini juga mengusir anak cowok itu untuk pergi dari sana Saat anak cowok itu sudah pergi Ternyata dibalik pria sumo besar itu adalah bocil cewek ini guys Waduh ada-ada aja ya guys sungguh cerita yang membagongkan Pria ini bekerja sebagai badut guys Saat itu dia sedang berdandan karena ada job yang diterimanya Tapi saat itu dia menerima telpon dan ternyata ibunya telah meninggal guys Pria ini jadi sedih banget dong dan langsung menangis meneteskan air mata Tapi karena saat itu dia harus bekerja sebagai badut dan menghibur banyak orang Mau tidak mau walaupun dia sedih banget tapi dia harus tetap tersenyum guys Wah sungguh hebat ya guys Btw yang sayang sama ibunya Coba komen dong